Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagai ke awal garage kali ini kita bakal review fast and speed lagi nih guys fast and speed adalah sebuah tuh merek tidak lisensi namun ini sangat bagus ya ya jadi dapetnya begini guys ini dapet protektor ya mica protektor dari sananya ya jadi ini gak beli terpisah dan yang ini ada figurnya ya nah seperti ini ini ada figurnya ya namun dia tidak ada segel ya guys ya jadi dapet dari sananya cuma ada protektor dan outer car seperti ini dan tidak ada segel guys jadi kalau kalian nanya-nanya isolasi atau apa itu gak ada ya ya jadi di kartnya ada fast and speed ya ini ada 1 banding 64 ya di atasnya polos aja di belakang ada fast and speed karena nah ini unlicensed jadi ya cuma gitu doang ya di bawahnya cuma ada warning dan ada itu aja gak ada ini mobil apa atau lisensi dari Mitsubishi ya karena tidak lisensi ya di dalamnya ada fast and furious ya too fast to furious sorry nah jadi di dalam mika acrylicnya setelah dibuka seperti ini di dalam base nya ada tulisan fast and speed lancer revolution 7 ya oke ini cukup menarik ya guys ya karena ini buildnya sangat bagus tapi dapet info dari teman-teman yang lebih ngerti juga ini adalah castingan nyolong tetep ya karena unlicensed ini castingan dari seri atau brand modelers ya modelers itu kalau gak salah biasanya initial D ya yang 2 pack gitu ya kayak saya gak pernah beli sih cuma ya setelah saya lihat-lihat ya bener dari senior-senior juga bilang seperti itu jadi ini adalah tetep tidak akurat body kit nya ya dan velg nya gak tau juga sebenarnya velg nya seram kayaknya ya yaudah gak usah dibahas itulah kalian juga sudah biasa ya kalau sudah sering nonton review unlicensed oke ini kita lihat dari lampunya ini cukup bagus ya detail lampunya ya sudah mika pastinya dan apa namanya separasi dari tiap bolamnya itu ada ya ini ada intercooler nya terexpose seperti ini besar lalu disini ada decal rally art dan ini ada juga ini gak kelihatan ya karena warnanya putih banget nih saya kurang kelihatan nih mohon maaf ya guys ya ini ada ada Vs and Furious license plate disini ada canard disini lalu di kap mesinnya bentuknya seperti ini ya ada motif motifnya tidak polos aja jadi ini wipernya sepertinya seperti terpisah ya tapi gak juga kayaknya ini oh iya bener terpisah ini hati-hati ya ya jadi dari kiri ini bannya tidak rolling ya sangat terkunci seperti ini ya ini ada motif legendnya ada livery dari itu Vs and Furiousnya Brian ya seperti ini dan ada decal-decalnya spionnya warnanya hitam ya velgnya belakangnya juga sama ini tidak rolling ya oke ini spoiler tinggi ya sebenarnya aslinya kalau gak salah di tengah dua nih terus ada tulisan Evolution 7 Toyota Yers dan Vs and Furious lagi ini kenal potnya sayangnya ini cuma begini ya kurang kurang oke dibanding depannya ya detail lampu belakang interiornya seperti ini ada roll cage di dalam warnanya hitam tapi ya sebelah kanannya seperti ini aja ya hmm tanky pengisian bensin di kiri base nya plastik guys ya sudah jelas ini plastik dan ada kenal potnya tadi ya sudah ya di spoiler juga ada detail dekalnya seperti ini ya ini hati-hati ya kalau megang lagi misalnya mau swap velg atau apa kayak gitu jangan dipegang dan spoilernya motifnya karbon ini ada list hitam di atapnya ya oke jadi seperti itu aja untuk detail spion ada reflektor ya seperti itu ya bedanya sama yang sebelumnya ya GT apa speed GT ya seperti ini ya ini sudah jelas lebih bagus yang yang dealer sini ya body kitnya ya dan lampunya juga bagusan speed GT eh speed GT maaf maksud saya fast and speed ya oke ya ini kan di 2 face 2 4 ini di Tokyo Drift ya cuma untuk masalah warna ya selera ya kalau teman-teman sukanya yang merah ya yang merah berarti yang ini tapi ini sudah saya ganti pakai velg mercy ya biar kayak orang Indonesia yaudah segitu aja makasih udah nonton ditunggu video selanjutnya ya oh ya by the way ini figurnya ya lupa dibahas ini figure Paul Walker atau Brian-nya Brian O'Connor tapi begini doang ya cuma ya bajunya kayak gini ya bahannya resin ya kayak gini catnya sebenarnya lumayan rapi ya warna hitam dan coklat atau abu-abu ya cuma rambutnya warnanya kayak gini coklat dan mukanya gak ada yaudah gitu doang ya kalau disampingin sama mobilnya kayak gini cukup oke cukup oke lah ya guys yaudah segitu aja tambahannya makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah